Ya, saudara calon wali kota Bengkulu Jalur Independen Aryono Gumai memberikan hak pilihnya bersama dengan kerabat dan juga keluarga di tempat pembukutan suara TPS 03, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu. Dengan rasa optimis yang tinggi, Aryono yakin akan meraih kemenangan. Calon wali kota Bengkulu Jalur Independen Aryono Gumai bersama istri dan anak serta kerabat keluarga berjalan kaki dari rumahnya mendatangi tempat pembukutan suara atau TPS 03, Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu pada Rabu sekitar pukul 10 pagi. Mengenakan kemeja biru langit ciri khasnya sejak mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Bengkulu, Aryono menyapa semua warga di TPS. Kemudian langsung mendaftarkan diri di meja registrasi petugas KPPS dan menunggu giliran mencoblos. Sebelum mencoblos di bilik suara, Aryono membuka surat suara sambil memastikan surat suara layak dipakai. Usai mencoblos, Aryono mengungkapkan dengan usaha yang telah maksimal dilakukan, ia sangat optimis menang telak pada pil wakot Bengkulu. Hari ini kami sekeluarga sudah berangkat ke TPS dan insya Allah sudah berdoa, memohon kepada Allah, semoga Allah riduh dan kami berkeyakinan. Nomor dua, insya Allah hari ini akan ditetapkan menjadi pemenang dan kami berkeyakinan Allah riduh akan dilatih menjadi wanita. Aryono menambahkan masyarakat dapat menentukan pilihan yang tepat agar dapat menghadirkan pemimpin yang amanah, serta dapat membawa provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu menjadi lebih baik. Hairil Ansori, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih telah menonton!